Halo guys, mau tau tentang program studi yang ada di Universitas Raharja? Yuk kita bahas sekarang! Yang pertama, kita punya Fakultas Sains dan Teknologi dengan jinjang Diplomatika. Untuk program studi yang pertama, kita ada manajemen informatika dengan konsentrasi web grafik desain, mempelajari tentang kemampuan dan keterampilan untuk penyelesaian akhir suatu rancangan dengan komputer grafis berbasis website dari segi pewarnaan, tipografi, dan ilustrasi. Konsentrasi yang kedua, kita ada manajemen informasi sistem. Mempelajari tentang manajemen informasi berbasis komputerisasi. Nah, mampu untuk mempelajari tentang sistem komputerisasi yang baik untuk mengintegrasi manajemen dengan ilmu komputer. Lalu, kita mempunyai program studi komputerisasi akutansi. Dengan konsentrasi yang pertama, ada web-based accounting system yang mempelajari tentang akutansi berbasis website yang bisa diakses secara real-time dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kita ada konsentrasi finance yang mempelajari tentang keuangan dari segi manual sampai dengan komputerisasi. Jadi, kalau misalkan kerja di bagian perusahaan keuangan yang komputerisasi pun tidak masalah. Ada juga program studi teknik informatika dengan konsentrasi artificial informatik. Ini mempelajari tentang kecerdasan buatan. Nah, teman-teman tahu dong, kalau misalkan kita berselancar di dunia maya, biasanya yang muncul pertama kali adalah hal-hal yang kita sukai. Nah, seperti itu kurang lebih konsep kecerdasan dibuatkan. Lalu, ada konsentrasi sistem asitektur yang mempelajari tentang perancangan suatu program. Jadi, adik-adik di sini akan diajarkan bagaimana menjadi programmer yang baik dan handal. Selain diploma tiga, Praharga juga memiliki jenjang strata satu. Nah, ada program studi sistem informasi dengan konsentrasi bisnis intelijen. Mempelajari tentang sistem penunjang keputusan berbasis website. Ada juga konsentrasi komputer akutansi. Nah, kalau yang suka hitung-hitungan, pas banget nih masuk di komputer akutansi. Karena nanti akan belajar tentang akutansi berbasis komputer. Yang terakhir ada konsentrasi manajemen informasi sistem. Sama seperti yang B3, mempelajari tentang manajemen informasi berbasis komputer juga. Program studi teknik informatika. Buat kalian nih yang suka editing audiovisual dan membuat film, itu pas banget masuk konsentrasi multimedia audiovisual dan broadcasting. Nah, tentunya untuk MAFIP ini memiliki banyak prestasi juga. Nah, jadi nanti akan belajar tentang editing berbasis komputer. Lalu ada konsentrasi software engineering. Buat teman-teman yang suka programming dan suka editing-editing website, itu pas banget masuk di software engineering. Nanti akan kita arahkan untuk menjadi profesional hadal di bagian program. Ada juga Prodi Sistem Komputer dengan konsentrasi creative communication and innovative technology. Nah, buat kalian yang suka bongkar-bongkar komputer nih, tapi susah balikinnya lagi, nah cocok banget masuk ke konsentrasi CCIT. Nanti kita akan ajarkan gimana sih cara merakit sebuah komputer dan alat-alat yang kekinian. Jadi kalau misalkan susah, ya kita ajak. Dan juga ada konsentrasi komputer sistem. Di sini mempelajari tentang jaringan dan hardware. Kalau kalian sudah lulus D3 ataupun S1 dan mau meladukkan untuk pinjam S2-nya, Raharja punya program S2 Magister Teknik Informatika dengan konsentrasi Information Engineering dan Business Intelligence. Selain yang Fakultas Sains dan Teknologi, Raharja juga memiliki Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Management Retail. Nah, ini mempelajari tentang memanage sebuah perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen. Juga ada program studi akuntansi. Nah, untuk kalian yang pengen masuk ke akuntansi yang menik, cocok banget nih gabung ke kita. Nah, sudah cukup jelaskan jurusannya? Ayo abur pendaftar, ditunggu ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!